Halo guys, selamat pagi Nemu lagi keunikan di Pelabuhan Pantai Baru Rote Di penyeburangan lintas Kupang Rote ini Kami buat ini guys, gede banget Kalau muat kayak gitu, bisa lah Dia pake ban, supaya gak ngerusak lantai kita Makanya dikasih ban-ban kayak gitu Buruhnya lagi sibuk, angkatin ban Angkatin ban Oh, ya seperti itulah Atau alat berat Dia punya masa 48 ton Apakah kapal saya memiliki kekuatan segitu? Ya obviously, bisa aja sih Karena kami pun biasa muat kendara Kalau biasanya kendara-kendara kayak TB, trik-terbesar gitu kan Ada 40-an ton besar Cuman ini beda bentuk bannya aja sih Nah, untuk tata letaknya Saya letakkan di tengah-tengah Karena udah gak ada lagi yang bisa menandingin beratnya Udah lebih safe, lebih aman Supaya kapal ini tetap steady Selanjutnya kita lasing Supaya gak bergeser Kalau dia jatuh berguling mungkin ya Persekian persen lah kemungkinannya Tapi kalau bergesernya itu pasti karena apa? Karena dia banyak dari busi juga guys Kalau kena air, busi kan melicin gitu Dia akan memperlicin Memperlicin Jadi kita harus memperbesar gaya geseknya Supaya dia terhambat dan tidak tergeser Yang bisa mempengaruhi stabilitas kapal Kayak gitu guys Ayo kita lihat lagi guys Kira-kira cukup gak ya guys ya Ya cukup lah Garda Maritim 3 kok Sombong amat Punya kardek 4,5 meter Lantai dan sampai ke atas Iya tau Sombong amat Jangan lupa like Oke Dekatin lagi Dekatin lagi dikit Kasih dekat lagi Nah Kalau gak percaya tuh Kabel itu top itu dia Nah dia punya kabel itu top Nah ini Gak bakalannya tuh guys 4,5 meter Di kontrol ya Agak ke sini Gak bakalannya Jadi guys Sudah in position Sudah selesai Sekini besarnya Kita harus Lasing dia Pastinya posisi dia aman Jangan sampai Waktu di tengah Karena ada ombak Ada angin Berser Ataupun sampai Itu bahaya Abona selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati see you in the next video